Info penting untuk para investor saham di Bursa Efek Indonesia. Manajemen PT. TBS Energi Utama TBK akan melakukan pembelian kembali saham. Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali mencapai 816,78 juta saham atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor Toba. Biaya untuk buyback saham Toba akan berasal dari kas internal. Hal itu disampaikan manajemen Toba dalam keterbukaan informasi Senin 7 Oktober 2024. Aksi korporasi ini diperkirakan bakal menyedot dana sebanyaknya 474,58 miliar rupiah. Ini dengan asumsi buyback saham terlaksana sepenuhnya. Jumlah tersebut setara dengan 30,82 juta dolar AS dengan asumsi nilai kurs 15.394 rupiah per dolar AS. Perkiraan biaya buyback tersebut dihitung menggunakan harga saham Toba pada penutupan perdagangan 4 Oktober 2024, yaitu 580 rupiah per saham. Jika harga saham saat pelaksanaan buyback berbeda dengan harga yang digunakan sebagai acuan, maka dana yang disisihkan Toba akan menyesuaikan harga saham terkini di Bursa Efek. Namun, jika jumlah saham yang dibuyback belum mencapai target, Toba akan menambah alokasi dana untuk menyerap kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.